Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Aulia Sabrina Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang teori relasi kuasa dari Michel Foucault Siapakah Michel Foucault Ia adalah seorang pemikir asal Perancis yang memiliki kekuasaan khas dalam menafsirkan pengetahuan kesesualitas dan kekuasaan Ia seorang pemikir yang tidak mau mengkotakkan arus pengetahuannya Ia pun membenci istilah intelektual dalam kehidupannya Namun ia lebih menyukai kedudukan otoritas pada dirinya Konsep dari Michel Foucault ini yang pertama adalah tema sentral pemikiran Foucault Foucault menghasilkan karyanya tentang politik dan kekuasaan Kekuasaan ini diberi penafsiran baru oleh Michel Foucault Dalam penafsiran ini memberikan hal yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial dan politik Dalam berbagai diskusi dan kesempatan Foucault tidak berbicara mengenai kekuasaan regresif atau pertarungan kekuatan Lalu menurutnya kekuasaan itu menyugar tanpa bisa dilokalisasi Kekuasaan itu ada di mana-mana Dan kekuasaan datang dari mana-mana Kekuasaan Kekuasaan meresap dalam seluruh relasi sosial Misalnya dalam anak muda, orang dewasa, orang tua, orang pemuka agama umat, umat, pemerintah, rakyat Dan kekuasa pun beroperasi dan tidak dimiliki oleh siapapun Tetapi Kekuasaan ini bergece dalam relasi pengetahuan dan lembaga Selanjutnya adalah ciri-ciri kekuasaan Kekuasaan tidak bisa dilokalisasi Artinya kekuasaan ini bersifat menyebar tanpa ada bandasan Yang kedua adalah Kekuasaan merupakan disiplin dan dihubungan dengan jaringannya Yang ketiga Sifat kekuasaan ini tidak reversif atau menekan tetapi menghasilkan atau produktif Yang keempat melekat pada ganda untuk mengetahui Selanjutnya adalah lahirnya kekuasaan Lahirnya kekuasaan ini memberikan tiga sumber Yang pertama adalah ketidaksamaan Yang kedua adalah diskriminasi Yang ketiga adalah perbedaan Dalam kekuasaan ini memberikan rana bekerjanya kekuasaan yaitu dalam penyebaran pengetahuan hubungan sosialitas politik dan pengetahuan Selanjutnya adalah relasi kekuasaan dan pengetahuan Dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan ini ada hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan Kekuasaan ini diartikulisikan ke dalam pengetahuan dan sebaliknya Pengetahuan diartikulisikan dalam kekuasaan Kekuasaan ini menghasilkan pengetahuan Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait Penyelenggaraan kekuasaan harus menyertakan pengetahuan Kekuasaan dan pengetahuan berkonsentrasi dalam kebenaran kenyataan-kenyataan ini Selanjutnya adalah kekuasaan dan kebenaran Dalam kebenaran ini bukanlah sesuatu yang stabil melainkan berada dalam sejarah yang senantiasa berubah Kebenaran ini dihasilkan dari sekian banyak relasi pemaksaan dan pertentangan Namun kebenaran dalam penelitian Foucault ini diklinik dan di penjara menunjukkan bahwa rezim kebenaran secara aktual terwujud dalam ilmu pengetahuan Sebenarnya adalah teknik kekuasaan Teknik kekuasaan ini adalah ada dua teknik Yang pertama adalah membidik kepatuhan Yang kedua adalah pengawasan Membidik kepatuhan ini adalah sebagai contoh yang diberikan oleh lembaga sekolah kepada muridnya untuk untuk menetaati setiap aturan yang ada di sekolah pengawas Yang kedua adalah pengawasan Contoh dari pengawasan ini adalah pemerintah memberikan pengawasan kepada rakyatnya Karya-karya dari Misal Foucault ini Yang pertama adalah Sejarah Kegiatan Arkeologi Pengetahuan Pengetahuan atau Kekuasaan Sejarah Seksualitas Selanjutnya Misal Foucault ini memberikan peringatan bagi kehidupan sehari-hari kita Terutama pada institusi dan mekanisme yang memastikan bahwa ketaatan pada supernat dalam suatu negara Modus penyuntungan yang berbeda dengan kekerasan dan mengambil bentuk juridis Sistem dominasi suatu kelompok tertentu pada seluruh datangan kehidupan masyarakat Sekian presentasi yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh